Intro Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Kediri ke-138 tahun, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Kediri menggelar kegiatan bertajuk Bisnis Meeting pada 19 Juli 2017 yang lalu. Intro Kegiatan yang dipusatkan di Gorjaya Baya Kota Kediri ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Kediri, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Kediri, Beberapa SKPD Kota Kediri, Perwakilan Perbankan, Pengusaha, Camat, Lurah, serta diikuti oleh kurang lebih sebanyak 100 orang peserta seminar. Intro Intro Anang Kurniawan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Kediri mengatakan bahwa tujuan kegiatan kali ini diantaranya adalah untuk meminimalisir limbah-limbah yang dihasilkan dari para pengusaha. Selain itu, dari sisi lain juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi memang kami dari puncak kota, kota Kediri dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka hari jadi kota Kediri tahun ini mengadakan salah satu agendanya adalah bisnis meeting dengan tema mengubah limbah menjadi berkah. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena memang kita fokuskan adalah dengan banyaknya pengusaha tahu dan tahu ini menjadikan salah satu ikon kota Kediri yang di dalam produksinya akan menghasilkan limbah. Nah ini ada inovasi dari teman-teman yang kita datangkan dari X Lab Yogyakarta yang dalam risetnya sudah bisa membuktikan bahwa limbah tahu ini bisa diolah menjadi barang-barang yang sangat berharga. Salah satunya adalah menjadi kulit, kertas, kain dan lain-lainnya. Nah inilah kita undang mereka untuk memberikan paparan, memberikan seminar dan mengajari teman-teman para pengusaha tahu di kota Kediri ini. Tujuannya memang salah satunya kita meminimalisir ya tingkat limbah yang ditimbulkan dari produksi tahu itu sendiri. Yang kedua bisa diupayakan sebesar mungkin nanti bisa menambah dari sisi pendapatan dari baik pengusaha tahu sendiri itu ataupun bisa menggandeng ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga yang untuk mengolah limbah ini tadi menjadi barang yang bermanfaat. Wali kota Kediri yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Kediri mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan kali ini karena dengan kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan limbah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, saya mengapresiasi XX Lab Yogyakarta yang peduli terhadap lingkungan dengan mengolah limbah tahu menjadi kain ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berkaitan dengan limbah tahu, kota Kediri ini selain terkenal akan gudang garam, juga terkenal dengan tahunya. Dengan hadirnya XX Lab di kota Kediri, semoga dapat memberikan solusi pemecahan dari limbah tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya ampas dari tahu digunakan untuk pakan ternak, kembang tahu, stik tahu, dan lain-lain. Hal baru, jika sampai limbah tahu, bisa di-reskli, karena hampir di setiap sudut kota Kediri, industri kecil yang dikelola masyarakat adalah industri tahu yang berjumlah kurang lebih 27 industri skala besar dan 138 industri tahu skala kecil dan menengah. Rata-rata dalam pengolahannya tidak dilengkapi dengan unit pengolahan air limbah, sehingga limbah langsung dibuang. Hanya industri dalam skala besar yang dilengkapi unit pengolahan limbah. Dengan hadirnya tim XX Lab Yogyakarta, bisa menjadi solusi bagaimana pengolahan limbah tahu menjadi sangat bermanfaat, dan tentunya bisa memberdayakan ibu-ibu pengusaha tahu di kota Kediri. Dalam pengolahan limbah tahu, sekaligus bisa menambah pendapatan ibu-ibu. Untuk itu, saya berpesan kepada para peserta bisnis meeting, manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Hadirin yang berbahagia, akhirnya dengan terlebih dahulu, mohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dengan mengucap, Bismillahirrahmanirrahim, bisnis meeting ini saya nyatakan dibuka. Yeti menambahkan bahwa dengan adanya kegiatan ini, yakni mengolah limbah menjadi berkah, sangat bermanfaat bagi masyarakat kota Kediri. Karena kita tahu, di kota Kediri banyak sekali industri-industri dengan berbagai macam produk unggulannya, di mana salah satu produk unggulan kota Kediri yang terkenal adalah tahu. Kegiatan yang dilakukan dinas perizinan satu pintu ini sangat mengenal sekali, karena kebetulan memang di kota Kediri ini adalah terkenal dengan produk-produk tahunya, dan banyak industri kecil maupun menengah, berskala kecil maupun berskala besar, ada di kota Kediri. Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan ini, mengolah limbah menjadi berkah, itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kota Kediri. Tentunya bermanfaat sekali bagi para industri tahu. Untuk itu, kami mengapresiasi sekali mewakili Bapak Wali Kota Kediri yang pada pagi hari ini tadi saya diberikan kewenangan untuk membacakan sambutannya, sehingga beliau mengapresiasi sekali melalui sambutan yang sudah kami sampaikan tadi. Bisnis meeting yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Kediri ini menghadirkan dua narasumber dari XX Lab Yogyakarta, di mana XX Lab Yogyakarta juga mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Kediri yang sangat peduli terhadap lingkungan. Mungkin kita selalu bilang, kenapa sih bisa oke gitu? Sebenarnya karena operational excellence-nya bagus. Kenapa operational excellence-nya bagus? Pertama, ini merupakan limbah, jadi nilai beli bahan membagunya itu alu zero atau hampir kosong, hampir nol. Jadi kita bisa beli dengan harga cukup murah. Terus yang kedua, kita bisa saling membantu. Misalnya pengusaha tahu atau bapak-bapak sekalian ini juga udah bingung deh buang limbahnya kenapa. Kalau sekarang sih kita masih beruntung ya karena pemerintah belum punya regulasi tentang pengelahan limbah. Jadi masih banyak orang-orang yang buang limbah ke sungai dan itu gak dapat tukuran dari pemerintah. Tapi kita juga masih tahu kalau kedepannya pemerintah pasti juga udah mulai makin ketat ya. Mulai harus ada IPL, harus ada IPAL-nya, gimana pengelolaannya. Nah daripada kita pusing, bikin bayar lagi sistem buat pengelolaan limbah dan lain-lain. Saling menuntungkan, bisa dijual dan mendatangkan uang. Permasalahan sampah di Kota Kediri menjadi salah satu tantangan saat ini. Tidak hanya lingkungan yang buruk, sampah yang tidak terolah juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Padahal apabila dikeluar dengan benar, sampah atau limbah bisa menjadi berkah untuk keluarga. Di antaranya, sampah organik yang bisa dibuat menjadi pupu kompos untuk menyuburkan tanaman, sedangkan sampah dan organik banyak laku dijual. Jadi mengharapkan besar kami, juga Pernah Kota Kediri untuk ke depannya nanti, kita dari salah satu efek perusahaan Tawi ini, meminimalisir nanti limbah yang ditimbulkan. Apalagi yang limbah yang langsung terbuang sia-sia ataupun limbah yang nantinya malah bisa membuat kerusakan lingkungan dan lain-lainnya. Ini sebesar mungkin nanti diolah, diolah, di-recycle lagi menjadi barang-barang bermanfaat yang harapan besarnya nanti juga bisa memberikan tambahan pendapatan dari warga masyarakat Kota Kediri. Bisa mengurangi lagi tenaga kerja, menambah tenaga kerja juga mengurangi pengangguran. Melalui kegiatan ini, diharapkan para industri di Kota Kediri mampu memanfaatkan limbah yang dihasilkan dengan baik sehingga pencemaran di Kota Kediri pun dapat ditekan seminim mungkin dan secara otomatis juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi mengapa kita perlu mengolah limbah tahu ini karena memang sebenarnya ada nilai ekonominya jadi daripada hanya dibuang saja mungkin bisa menjadi ya tambahan mungkin ya. Kalau dari saya selain memberi nilai ekonomi juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru juga mengasah kreativitas untuk menciptakan produk-produk baru selain dari yang telah kita beritahukan tadi yaitu bisa bikin desain tas, pakaian, sandang, jadi nggak terbatas hanya di situ saja. Dan juga ingin memicu masyarakat untuk lebih mau meneliti dengan peralatan sederhana karena teknologi ini masih bisa dikembangkan. Palingan itu. Harapan kedepannya supaya masyarakat itu mau mencoba-coba meskipun sifatnya trial and error tapi dengan menggunakan apa yang ada di sekeliling kita saja dengan menggunakan alat dapur kita bisa buat sesuatu yang baru. Bahkan mungkin dari teknologi lama bisa dikembangin jadi sesuatu yang sifatnya baru.